Alhamdulillah Sebelum kita mulai pembelajaran gitar hari ini, mari kita berdoa Ketua kelas ini siapa? Ya, baik hari ini, silahkan kaca dalamnya Alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan lagi ya Baik, pembelajaran gitar hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan bagian-bagian tumbuhan Nah, coba kalian buka kepada masing-masing Baik, sebelumnya Bapak akan jelaskan dulu satu-satu ya Nah, masalah bagian-bagian tumbuhan Nah, coba kalian berhati-hati dan jumpa penulis Yang sudah Bapak bersiapkan lebih dahulu Baik, di sini sobat kalian lihat Di bagian-bagian tumbuhan ini ada buah-buah macam ya Ada akar, ada batang, ada bunga, ada biji, buah, daun Betul, itu bagian-bagian tumbuhannya Kemudian Bapak akan jelaskan dulu satu-satu Fungsi dari akar Akar sendiri terdiri dari dua akar Yaitu akar seragut dengan akar tunggang Bapak akan jelaskan dulu satu-satu akar tunggang Nah, kalian sudah tahu semua akar tunggang itu apa fungsinya? Baik, ayo coba ambil Baik, benar sekali Akar tunggang ini untuk memperkokok Nah, batang ini supaya tidak loboh disesok angin Atau yang lainnya Kemudian Akar seragut Di sini sudah ada yang tahu nak, akar seragut apa? Baik, akar seragut itu untuk menyerap air Yang pertama, isinya menyerap-menyerap air Kemudian Mencari makanan Nah, dari keseraput ini Dia mencari makanan Zat-zat yang mengandung Yang berfungsi untuk Nah Menyempurnakan bagian-bagian dari Ketumbuhan ini Nah, kemudian Nanti Diproses lagi Oleh matahari Ya, protes itu disebut dengan Fotosifesis Ya, sabar di sini Ada yang perlu ditanyakan, ya Ada yang tidak paham? Baik Kemudian Dipatang ini terdiri dari Ada yang namanya Nah Urah Nah, urat Nah, urat yang melalui urat perbakan inilah Dia men-transferkan Makanan Melalui Di bagian-bagian daun ini Baik Tampak di sini Ada yang perlu ditanyakan, nak? Baik Tidak ada, ya Nah Di sini Bapak akan menjelaskan Bagian-bagian tumbuhan lainnya Nah, seperti Akar tadi Sebelumnya Bapak akan menjelaskan dulu Akar ini ada akar tunggal Ada yang tahu, nak? Contoh akan tunggal itu Apa saja? Ya, seperti Beringin Beringin ini Tidak Tidak seperti Kenaman pada umumnya, nak Akarnya menggantung dari Atas Berjuntayan, ya Dari atas Nah, itu Ya, fungsinya sama Cuma Bentunya saja yang berbeda Kalau kenaman lain Baik Dia ada di dalam tanah Sedangkan beringin ini tadi Dia berjuntayan dari Dari atas Ya, baik Sampai sini ada yang perlu ditanyakan, nak? Tidak ada, ya Nah, untuk tugas Nanti Bapak akan memberikan Coba kalian kelompokkan, nanti nak Cari Bagian-bagian tumbuhan lainnya Dan fungsinya tersendiri Baik Baik Coba di sini Bapak Tanyakan Ari, ada yang perlu ditanyakan lagi, Ari? Ya, sudah paham? Benar sudah paham? Ya Bagus Anak Bapak pindah-pindah semua Baik Nah, untuk tugas Yang ini nanti di rumah Coba kalian nanti Seperti yang Bapak pindah tadi Kompokkan bagian-bagian tumbuhan Yang kalian kita tahu saja, nah Nah, yang kalian kita tahu saja Kemudian nanti Tulis bagian-bagiannya Fungsinya Nah, itu saja Nah, oleh karena waktu kita sudah Habis Untuk selanjutnya nanti Kita akan Lanjutkan kembali Untuk pembelajaran selanjutnya Baik Jadi, kesimpulan Pembelajaran hari ini Nah, ada beberapa ya Dari Seluruh bagian-bagian tumbuh ini Berkaitan Dan punya fungsi tersendiri Baik Sebelum pulang Ada baiknya kita Berdoa ke lebih dahulu Aini coba untuk Pimpin 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 doanya Baik Bapak Airi Pembelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelajaran Kepala